Al-Fatihah 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 mahmu ngejaga dua haungku, dua organ nungku, yakni organ pencernaan, sarang organ reproduksi, taupami saum khusus ma, ngejaga seluruh sistem organ nu'aya dina diri urang sadayana. Cepil urang, kita dianggok, kita mengadamkan perbuatan, mengadamkan hal-hal anudosa. Seca orang terdikunakan kangen ningal hal-hal anu dilarangku Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan orang terdikunakan kangen ngelakukan perkara anu dilarangku Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean orang terdikunakan kangen ngelangkah ke tempat-tempat anu Allah murka kangen etat tempat. Sarang sadaya anggota tubuh urang sadayana ditahan, tina ngejalankan kama'asyatan atau dosa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Janten dina saum khusus ma, lain ngan saukur dua anggota tubuh, dua organ tubuh urang, tapi sadaya anggota tubuh urang, dijaga tina ngelaksanakan perkara anu dilarangku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta darajat anu kedua. Darajat anu katilu menurut Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya ulumuddin nyata saum khusus sil khusus. Janten upami tadi saum umum ma mengajaga jasad, dua jasad, dua anggota jasad. Saum khusus ma ngajaga sadaya anggota jasad urang, tina berbuat dosa. Tah, saum khusus sil khusus ma, lain ngan saukur jasad urang nu dijaga, tapi oge jiwa urang. Tugdu gika kerteg dina hate urang saya nage dijaga. Disebatkan ku Imam Al-Ghazali dina kitab na, wa amma saumul khusus sil khusus, anapon ari saum khusus sil khusus te, pas saumul qolb. Jadi saumna hate anil hamid dinia. Tina karagu-raguan, tina perkara agama. Jadi hate urang dijaga, jiwa urang dijaga, tina ragu-ragu karena agama urang, karena perkara syariat. Misalkan ngeragukun nah bener ya teh, parentah saum teh, Allah subhanahu wa ta'ala, ngeragukun syariat islam anusan esna, misalkan nahal res, Allah teh miwarang urang te ngalaksanakan riba, nahal res, Allah teh ngalarang khomer sarang maisir, nahal res, Allah teh ngawajibkan hijab, nahal res, Allah teh ngalarang ia ngawajibkan ia dan seterusnya. Sada ya nak, jami anu saum khusus sil khusus, nah te aya karaguan perkara agamana. Kemudian, wa afkarud dan duniawiya. Sarem, oge, hate na saum terjaga, tina mikiran urusan dunia. Janten, sanes ngansa ukur raga na anu terjaga, anu al-imsak, anu ditahan, tapi khusus sil khusus ma, dugi ka jiwa na oge, dugi ka kreteg hati na oge, tetap terjaga, supaya hentu aya, karaguan sekedik oge, ka Allah subhanahu wa ta'ala, sarangkana agama islam, syariat islam, sarang te ngebutan perkawis dunia. Wa kafahu amma siwallah, sarang ngejaga tina perkara anu, selain Allah subhanahu wa ta'ala, bil kuliyah sadayana. Janten, te aya anu diebutan, dina raga saumna, kecuali nyanggak, ken seluruh proses ibadahna, sadaya proses ibadahna, mung kange Allah wungkul. Eten disebut saum khususil khusus. Tinangtos urang sadayana, ngemut pangenten, nah bakal tiasa, urang sadayana, dugi ka saum khususil khusus. Tangtos, margi ite darajat, tingkatannya, urang oge, ngejalan kenana, atau wa dugi, kena tingkatan-tingkatan nana, secara bertahap. Insya Allah, urang tiasa ngejalan ken saum umum oge, etete tes langkung sae, tibatan urang tes saum. Tibatan urang tes saum, ya langkung sae, urang ngejalan ken saum umum. Urang ngejalan ken saum sebagai bentuk, ngegugur ken kawajiban urang sadayana, ngebatal saum urang sadayana, etage perkawis anu, sae kanya urang sadayana. Margi se'er, se'er umat islam, urang pangenten tinggal, di jalan-jalan, iya, ngu barang tuang, barang leut. Bahkan ayah ngu, masih kene susu lumputan, ayah ngeme, tos ayah ngu terang-terangan, gitu di na'angkot, oge padahal, anjen na' muslim. Muslimah. Kadang sekitu. Tapi, ah, tos jantin aneh, batal saum teh, Tahu, mudah-mudahan, urang, tos, aya dina posisi, Tara, dugi ka batal saum. Nah, lahun urang, tiasa ngejalan ken saum umum, urang tiasa ngejaga, organ pencernaan organ reproduksi orang tina ngejalan ken atau waminuhan sahwatna, saterasna hayuk orang sadayana tingkat ken lain ngan saukur patuangan sarang parji orang sadayana yang dijaga, lain orang ngejaga tina tuang lewat sarang sapa temenungku tapi dijaga sadaya anggota tubuh orang sadayana tina hal-hal anu baris nimbulkan dosa baris, nimbulkan maksiat ke Allah subhanahu wa ta'ala tadi, orang jaga soca orang sadayana jaga cepil orang sadayana jaga panangan, sampean sada ya anggota tubuh orang sadayana bahkan mudah-mudahan, itu langkung saya tibatan saum umum tangkosna bahkan satiasa mungkin saum Ramadan ayuna biasa ke orang ditingkat ken lain ngan saukur urusan jasad orang margi manu sa teh ku Allah subhanahu wa ta'ala diciptaken haya unsur jasadna haya unsur ruhna haya unsur jiwa nah kudu dijaga oge oge ke orang sadayana jiwa orang sadayana dijaga supada setu aya sakedik oge karaguan ka Allah subhanahu wa ta'ala karaguan karaguan karna syariat islam serem keaya kapikiran dina saum orang karna urusan dunia memang seri ya te go-goda dina sasihr Ramadan teh selama saum teh kadang orang tiasanahan urusan dunia nalika masih saum tapi begitu tos buka kapikiran segala rupa jantan akhir namah dina hiji penelitian disebatkan yen justru nalika Ramadan umat islam teh justru ngajalankan budaya konsumerisme jantan langkung seer konsumsi na teh dibatan bulan-bulan nusanes langkung seer mubazir na dibatan bulan-bulan nusanes nah tak orang maulah dugika gitu mudah-mudahan orang tiasa ngajaga jiwa orang sadayana nudipikiran teh lain urusan dunia tapi urusan Allah sarang urusan dinullah al-islam syariat islam mudah-mudahan kulantaran gitu orang sadayana tiasa jantan jalmi anu kaluar di bulan Ramadan iya kalawan nginginkan kabagjaan lain dengan seukur kabagjaan nalika buka sahum oke kabagjaan nalika ke orang tiasa pendak sarang rob orang sadayana margi sabda rasulullah sallallahu sallallahu sallam bisa ini farhatan kangen nusawm ini ada dua kabagjaan farhatan inda indal iftarik kabagjaan nalika buka sahum na wa farhatan inda liqai rob sarang kabagjaan nalika papanak sarang rob mudah-mudahan ku ningkatkan darajat sahum orang sadayana dugika khusus sil khusus orang biasa jantan anu nginginkan dua kabagjaan etta orang bagja nalika buka sahum bagja nalika pendak sarang rob orang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala dicatatkan sebagai hamba Allah anu ayadina karidon Allah subhanahu wa ta'ala turidok Allah subhanahu wa ta'ala radiyatam merdiya mudah-mudahan Allah masih han ke orang sadayana sadaya kakiatan kacukupan kacekapan kaki orang sadayana tiasa ngalaksanakan ibadah saum orang sarang ningkatkan saum orang lain kan saukur saum umum tapi ningkat jadi saum khusus tur ningkat jantan saum khusus khusus sakit bangkit anu tiasa kapi hatur sahabat abim tv yang rahmat kualah subhanahu wa ta'ala nyunkan dihapun beri ayah kalopatan mengatur kenuhun tina segala perhat sanana al-hakum mirabikum falatakun nan minum tarin astagfir ol al-akum al-akum minkum fatak Allah mas tat um billah fisa bilhaq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh